Pertama, saya ingin menyatakan bahwa kami mengapresiasi aksi mahasiswa, kami membuka ruang terhadap penyampaian pendapat dari berbagai pihak. Karena memang itulah tugas kami di KSP, untuk mendengar dan juga untuk melihat persoalan-persoalan yang ada di masyarakat. Kemudian yang kedua, terhadap beberapa isu yang disampaikan, itu juga menjadi concern. Karena sesuai dengan arahan Presiden, kita semua harus bekerja keras mengatasi persoalan yang terjadi di masyarakat. Kesulitan-kesulitan ekonomi, kesulitan-kesulitan sebagai dampak dari perubahan geopolitik dan lain sebagainya, itu harus menjadi concern dari para menteri. Oleh karena itu, kenapa kemudian Presiden meminta kita semua fokus, tidak lagi membicarakan tema-tema yang tidak relevan dengan konteks hari ini. Harus ada empati terhadap persoalan yang ada di masyarakat. Nah, terkait dengan pelaksanaan pemilu sampai dengan nanti 14 Februari, tentu kita menggunakan kewanangan yang ada di KSP sesuai dengan mandat, yaitu untuk mendukung atau memperkuat pelaksanaan di tingkat teknis oleh kementerian dan lembaga terkait. Lalu kemudian yang kedua, kita juga melakukan debottlenaking. Ini sekarang sedang ada pembahasan anggaran, kita juga nanti akan melihat apabila terjadi kebutuhan-kebutuhan untuk melihat pencapaian dan juga pemenuhan daripada anggaran itu. Oke, baik. Itu saya kira. Kahar, jadi apa yang dilakukan oleh aksi mahasiswa untuk mengawal ini, apa yang akan dikerjakan? Ya, hari ini mahasiswa bergerak tentu melihat ada rasa ketidakpuasan, ketidakkepercayaan karena apa yang terkadang, apa yang dikatakan tidak sesuai dengan apa yang dilakukan. Dan mahasiswa ke depan akan mengkonsolidasikan, mengevaluasi, karena saya selaku mahasiswa matematika untuk kawan-kawan mahasiswa ketika ada dua garis yang berbeda, tentu memiliki satu titik pertemuan dan itu namanya critical point, titik kritisnya. Dan hari ini mahasiswa, hari ini saatnya kita lahirkan sejarah itu, kita sambung gerakan mahasiswa yang pada tahun 98 yang belum selesai. Dan hari ini mari kita lahirkan momentum tersebut untuk bukan lagi moralitas ataupun melawan penguasa, tapi hari ini bagaimana mengingatkan penguasa. Tetapi ketika penguasa tidak bisa diingatkan, kita hanya ada satu kata, lawan, hidup mahasiswa Indonesia. Oke, baik. Adian, jadi gimana langkah dari politisi di DPR untuk mengawal 14 Februari memang berjalan smooth dan kemudian akan terpilih presiden baru? Ya tetap kita kawal dengan seluruh hak-hak konstitusional kita sebagai anggota DPR, kita akan lakukan. Dan menurut saya, PDI Perjuangan dalam hal ini sikapnya tegas ya. Dia bahkan menarik berkas PPHN, agar tidak ada peluang untuk amandemen. Sampai setegas itulah PDI Perjuangan. Artinya dia tidak cuma berkata-kata, tapi juga bertindak. Apa yang dikatakan siapa? Kahar tadi betul, tapi kita juga harus tahu bahwa tidak ada satu pemerintahan pun yang sempurna. Bahwa sebagai bangsa kita belajar untuk terus memperbaiki diri, belajar terus untuk mencempurnakan diri dari waktu ke waktu, dari waktu ke waktu. Saya percaya proses itu harus kita jalani. Dan itu juga kita butuh kok demonstrasi mahasiswa. Tapi kalau kemudian kita memperdebatkan tuntutannya, memperdebatkan materi tuntutannya, bukan berarti kita menolak demonstrasinya. Yang tidak rasional, tidak mau juga silakan saja gitu. Karena itu hak kan. Tapi hak itu juga kan sama berlaku bagi mereka misalnya. Ada kelompok lain misalnya yang juga minta perpanjangan. Ya, harus dihormati juga. Iya, kita hormati juga gitu loh. Ada kelompok lain misalnya yang minta 3 periode. Iya, kita hormati juga. Orang bilang begini, saya tidak setuju dengan pendapat Anda. Tapi hak Anda untuk menyampaikan pendapat itu akan saya bela sampai mati. Kira-kira seperti itu. Oke, baik. Usman, jadi gimana? Ada juga berbagai macam aspirasi termasuk untuk menundak, 3 periode, dan lain sebagainya. Saya kira saya akan tetap terus mengawal proses demokrasi ini yang memang dilahirkan dari reformasi. Saya ingin tetap berusaha untuk memastikan hak asasi manusia terjaga, kebebasan berpendapat, kebebasan berekspresi terjaga, termasuk juga integritas dan kredibilitas sistem pemilu kita untuk tidak diubah-ubah kembali supaya tidak ada lagi kekuasaan yang tak terbatas. Juga saya ingin memastikan bahwa agenda-agenda demokrasi sosial, penyelesaian konflik agraria, pemberian kesejahteraan bagi buruh, bagi petani, keadilan bagi para korban untuk bisa terjaga. Dan saya kira sekarang saya ingin memastikan bahwa agenda hak asasi manusia benar-benar diwujudkan oleh pemerintah. Dan menurut saya demokrasi hari ini bukan lagi untuk misalnya gonta ganti kekuasaan. Tadi Adian menyebut saya menolak demonstrasi yang diajak oleh Adian. Dan betul sekali, karena waktu itu kita menolak, kita bersama-sama menolak untuk penetapan Soeharto sebagai pahlawan oleh pemerintahan Yudhoyono. Tapi Adian dan kawan-kawan ingin menjatuhkan kekuasaan Yudhoyono. Saya bukan pro kekuasaan Yudhoyono, tapi saya mengatakan bahwa kita memperjuangkan hak asasi manusia bukan untuk kekuasaan. Bukan untuk membawa misalnya kepemimpinan kekuasaan entah itu Ibu Megawati atau yang lain. Dan dalam proses pemilu kita sudah membuktikan bahwa gonta ganti kekuasaan itu tidak menyelesaikan masalah. Hanya menjawab kebutuhan-kebutuhan, kepentingan-kepentingan dari para elit politik yang berkuasa. Dan saya kira tidak boleh lagi ada hal-hal seperti itu. Oke, silahkan pendek. Silahkan pendek. Waktu itu teman-teman kita ditangkap, dipukulin sama aparat, peristiwanya dekat kantor kontras. Kita datang ke kontras. Oh beda lagi itu. Lalu kemudian dari kontras nanya, lu dia mau siapa? Dia mau siapa? Kita gak ikutkan kalau soal itu. Oh enggak, bukan. Dan itu kita sampaikan pada Bang Asmara. Gue sampaikan, kenapa kontras jadi begini? Lalu berikutnya gue konfensi pers tentang asal usul dana kontras dari mana. Karena mereka berdebat panjang, berbicara soal dana, soal Papua dan sebagainya. Sudah, bukan kontras. Tapi lu tetap teman gue. Teman gue. Bahwa peristiwa itu tidak menyenangkan. Lu tetap teman gue. Tapi lu gak bisa memberikan insenuaian. Dan pas lu untuk menyampaikan itu akan membela sangat mati. Dengan soal itu, gak ada. Soal dana Papua itu dana kemitraan dan bukan untuk kontras, tapi untuk forum Vokja Papua yang berbasis di LBH. Jadi jangan salah. Jangan menuduh kontras dengan cara-cara negatif seperti itu. Menurut saya, rala tadi ini menyesalkan. Berubah dan mengubah-ubah fakta sejarah. Enggak, ini beristiwa. Mufti jadi saksi sebagai kontras. Korbannya masih ada. Yang ditangkepin masih ada. Yang luka masih ada. Dan bagaimana marahnya kita pada kontras. Kenapa kontras berubah? Kita periksa pernyataan-pernyataan kontras. Kita akan lihat ya bagaimana kemudian kontras ke depan apakah berubah atau tidak. Kontras tetap menjadi kontras. Setelah nanti kita sejarah akan mencatat. Thank you, Kahar, Usman, Adian, dan Mufti. Terima kasih. Hari pemilu telah ditetapkan. Komisioner KPU telah dilantik menjadi tugas masyarakat sipil untuk terus mengawal agar KPU bisa menyelenggarakan pemilu 14 April 2024. Tak perlu lagi ada manuver atau wacana untuk menunda pemilu atau memperpanjang masa jabatan presiden. Langkah itu adalah pembangkangan terhadap konstitusi. Demikian satu meja The Forum malam ini. Sampai jumpa pekan depan. Selamat malam dan terima kasih. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.